Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Adik, Adik, Para Sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosep Medari dan di Stasi Santo Tomasi Egan Juga para Sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada berkah dalam, salam semangat sehat selalu, tetap berbahagia dan teguan berbuat baik Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 9 November tahun 2023 Bersama dengan gereja kita merayakan Pesta Pemberkatan Gereja Basilika Al-Hateran Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus, Amin Ya Allah dari batu-batu hidup dan terpilih engkau telah menyiapkan tempat tinggal yang kekal bagi keagunganmu Lipat gandakanlah di dalam gereja mu anugerah roh yang telah kau berikan Agar umat yang setiap padamu senantiasa bertambah dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu Yang hidup dan berkuasa bersama di kau dalam persatuan roh kudus ala sepanjang segala masa, Amin Para sahabat Tuhan Yesus terkasih kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 2 ayat 13 sampai dengan 22 Ketika hari raya pasca orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem Dalam baik suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ Ia membuat jambu dari tali lalu mengusir mereka semua dari baik suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka Uang penukar-penukar diamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis Cinta untuk rumahmu menganguskan aku Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak petindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka Romba baik Allah ini dan dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali Lalu kata orang Yahudi kepadanya Empat puluh enam tahun orang mendirikan baik Allah ini Dan engkau dapat membangunnya dalam tiga hari Tetapi yang dimaksudkannya dengan baik Allah ialah tubuhnya sendiri Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati Barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus Demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus Bapak ibu saudara saudari para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih Pada pesta pemberkataan gereja Basilika Lateran Kita diajak untuk merenungkan bahwa baik suci atau gereja yang diberitakan oleh Tuhan Yesus Pertama-tama bukan soal bangunan yang tampak tetapi adalah tubuhnya sendiri Yang lalu sekarang ini kita pahami sebagai kumpulan atau persekutuan umat beriman yang adalah tubuh Kristus Maka marilah kita menanggapi sabda Tuhan bahwa baiknya yang mulia diberikan untuk keselamatan umat manusia Tuhan Yesus sangsara wafat lalu bangkit pada hari ketiga telah disabdakannya Dan semoga kita juga demikian Sebagaimana tubuh Kristus berani untuk dirobohkan, dihancurkan dan bangkit kembali Karena kebaikan yang diwartakannya Karena penebusan yang menjadi misi utamanya Semoga gereja persekutuan umat beriman Juga gereja gedung Boleh untuk menjadi tanda kehadiran Kristus Baiknya, tubuhnya yang mulia Yang hadir di tengah-tengah kita Untuk menyucikan kita Menyelamatkan kita Dan membawa kita kepada Allah Kita mohon berkat Tuhan Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad Amin Ya Yesus jadikanlah hati kami seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Kita semua hidup kita perjuangan kita Untuk menjadi bahagia dari tubuh Kristus yang mulia Yang diserahkan untuk keselamatan semesta Senantiasa dibimbing, diindungi, diberkati Olalahi yang menguasa Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!